Seperti kita ketahui bersama, kenaikan kasus COVID-19 masih terus terjadi dan ini telah menyebabkan lonjakan kebutuhan oksigen nasional. Kami merasa bahwa sebagai anak bangsa, melihat shortage daripada oksigen itu kita beraksi cepat. Kami mengkonversi hampir 90% daripada produk oksigen yang biasanya digunakan 70% untuk industri. Kita langsung konversikan ke oksigen untuk medis. Pemerintah terus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan oksigen secara nasional. Kita langsung bekerja sama dengan industri-industri di dalam negeri untuk mengenangkan pasokan dan distribusi oksigen medis yang dibutuhkan masyarakat. Tentunya karena kami merasa bahwa sebagai anak bangsa, melihat shortage daripada oksigen itu kita beraksi cepat. Dengan dibantu dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian BNN, Kementerian Kesehatan, kami mengkonversi hampir 90% daripada produk oksigen yang biasanya digunakan 70% untuk industri, kita langsung konversikan ke oksigen untuk medis. Sebetulnya kita sudah membuat rumah oksigen di sebelah tanah, di lokasinya Master Steel. Itu bekerja sama dengan tiga perusahaan lain, ada Tripatra, ada Master Steel, ada Kadin. Kita ada empat tenda di sana, satu tenda itu digunakan untuk 91 pasien, sehingga total empat tenda bisa menampung 364 orang pasien. Oksigennya nanti tidak perlu dibawa pakai kendaraan maupun botoh maupun tanki, tapi kita sudah punya jaringan tipa. Sehingga di sana tinggal dipasang titik-titik untuk dipasang di pasien. Sampai jumpa di sana, Yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama, Kenaikan kasus COVID-19 masih terus terjadi dan ini telah menyebabkan lonjakan kebutuhan oksigen nasional. Untuk pengembangan COVID-19, baik itu yang berada di rumah sakit maupun yang berada di tempat-tempat isolasi. Oleh karena itu, pemerintah terus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan oksigen secara nasional. Dan kita telah bekerja sama dengan industri-industri di dalam negeri untuk mengenamkan pasokan dan distribusi oksigen medis yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga kebutuhan oksigen secara nasional bisa terpenuhi. Dan saya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh PT Aneka Gas Industri, PT Sanatur yang telah bekerja maksimal menenuhi kebutuhan oksigen medis. Dengan terus menambah kapasitas produksinya, sehingga sangat membantu suplai oksigen nasional. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang terakhir ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.